selamat menikmati protokol kesehatan cuci tangan jaga kebersihan dan selalu ingat apabila kita keluar rumah selalu memakai masker baik anak ibu semuanya untuk minggu ini kamu akan belajar tentang video pembelajaran yang ibu kirimkan ini yaitu tentang bab 1 dalam budaya melayu riau bab 1 sejarah melayu kelas 6 sebelumnya ibu sudah mengirimkan kepada kamu berupa catatan dan untuk minggu ini ibu akan jelaskan catatan yang kamu catat di buku tulis ada pun materi kita yaitu tentang sejarah melayu di nusantara dan yang kedua traktat london 1824 yang ketiga tentang kisah sultan mahmud mangkat di julang baik kita akan mulai pada materi yang pertama yaitu sejarah melayu di nusantara seperti yang sudah kamu tulis sejarah melayu itu sudah pasti memiliki sejarah sekitar berabad-abad yang silam sejarah melayu ini merujuk ke dalam tiga kitab yang pertama itu terdapat di dalam kitab sulalatus salatin apa arti sulalatus salatin yaitu silsilah para sultan kitab ini ditulis oleh Tun Sri Lanang kitab ini ditulis pada abad ke-12 pada tahun 16-12 dalam kitab ini menyebutkan para raja dan sultan melayu berasal dari keturunan iskandar zulkarnain yaitu raja yunani yang menguasai sepertiga dunia Tun Sri Lanang sendiri telah memiliki kedudukan yaitu menjadi datu bandahara johor yaitu di johor yang kedua kitab tufad annafis yang berarti pingkisan yang amat berharga kitab ini ditulis oleh Raja Ali Haji seperti kita ketahui bersama Raja Ali Haji sering kita dengar bahkan sudah melekat di hati masyarakat sehingga nama Raja Ali Haji ini dilekatkan pada nama jalan nama bangunan yang ada di provinsi Riau Raja Ali Haji adalah seorang ulama ulama itu adalah seorang yang taat kepada agama dan seorang yang fanatik dengan agama sejarah bujangga dan mereka merupakan keturunan dari bugis dan campuran melayu Raja Ali Haji ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 5 November tahun 2004 kitab Tuhan Anapis ini ditulis pada abad ke-19 Masehi yang ketiga kitab yang merujuk dalam sejarah Melayu yaitu Hikayat Siak Hikayat Siak ini ditulis oleh Tengku Said siapakah beliau Tengku Said ini adalah keturunan dari Siak kitab ini juga disebut atau dikenal juga dengan Syair Perang Siak atau Syair Sultan Siak kitab ini juga sama ditulis pada abad ke-19 jadi sama dengan kitab Tufat An-Nafis nah ketiga kitab ini sepakat menyatakan bahwa asal-muasal Melayu berasal dari Bukit Siguntang di wilayah Sumatera Selatan kenapa karena di Bukit Siguntang ditemukan Prasasti Prasasti ini bertuliskan tentang Perjalanan Dapun Tahyang apa nama Prasastinya yaitu Prasasti Kedukan Bukit Prasasti Kedukan Bukit ditemukan oleh M. Battenbal pada tanggal 29 November tahun 1920 di kampung Kedukan Bukit di Sumatera Selatan pada Prasasti ini memiliki tulisan memakai huruf Palawa dengan bahasa Melayu Lama tulisan ini menjelaskan tentang kisah perjalanan Dapun Tahyang bersama 20.000 tentara Mereka beranjak dari Minanga Tambuan menuju Bukit Siguntang untuk membangun benua baru bernama Sriwijaya Benua baru disebut juga dengan Kerajaan Baru Dimanakah letak Minanga Tambuan Minanga Tambuan kalau menurut artinya yaitu menurut para ahli sejarah mengatakan bahwa Minanga Tambuan adalah tempat pertemuan sungai-sungai besar yang terletak di tengah-tengah pulau dan pengertian itu merujuk kepada Muaratakus karena dari sana dapat dengan mudah menuju ke sungai Rokan Sungai Sia Sungai Kampar dan Sungai Indragiri dalam catatan Cina mengatakan bahwa Maharaja Sriwijaya pada abad ke-8 Masehi telah membangun sebuah candi baru yang dipersembahkan kepada Kaisar Cina apakah nama candinya yaitu Candi Cian Tian Hwang Su artinya Candi Bung Su kamu semua bisa lihat di buku BMR di halaman 4 kamu bisa disitu bisa baca disitu bahwa arti dari Candi Cian Tian Hwang Su adalah Candi Bung Su baik kita akan beranjak ke catatan Cina dan Eropa dua negara itu mengatakan bahwa kemaharajaan Melayu itu berpindah pindah dimana pertama Kandis di daerah Kandis Kandis ini lokasinya di aliran Batang Kuantan yang kedua berpindah juga ke Ketangka dimana di Hulu Muara Takus yang ketiga Sriwijaya Sriwijaya berlokasi di Kampar Palembang dan Jambi ya Yang keempat Bintan Bintan berlokasi di Pulau Bintan Yang kelima Singapura berlokasi di Pulau Singapura Malaka berlokasi di Pesisir Barat Tanah Semenanjung Selat Malaka Yang ketujuh Johor Johor berlokasi di Sungai Johor Yang Kedelapan Riau Lingga Riau Lingga berlokasi di Hulu Riau atau Sungai Carang di Pulau Bintan Yang Kesembilan Siak Siak berlokasi di Sungai Jantan atau disebut sekarang namanya Sungai Siak Meskipun begitu pusat kerajaan Melayu selalu berpindah-pindah atau berubah nama namun hukum peraturan tetap sama karena hakikatnya bersumber dari asal yang sama Maka antara gugusan Pulau Perca atau disebut sekarang namanya Pulau Sumatera Kepulauan Riau dan Tanah Semenanjung atau Malaysia adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan baik dari segi budaya adat istiadat juga bahasa walaupun dipecah menjadi negara yang berbeda namun hubungan saudara itu masih terjalin hingga kini baik cukup itu yang bisa ibu jelaskan untuk materi terakat londong ibu akan jelaskan pada pertemuan selanjutnya semoga penjelasan ibu dalam video ini bermanfaat bagi kamu apabila ada yang bertanya kamu bisa konsultasi melalui WA atau Jabri dan tetap satu pesan ibu kamu tetap menjaga kesehatan selalu jaga kebersihan dan jangan lupa membaca bukunya di rumah dan tetap semangat sampai jumpa selamat 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 selamat